Intro Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya Pemirsa untuk mendorong upaya percepatan vaksinasi di daerah Presiden Jokowi Dodo kembali mengunjungi kota Semarang Kali ini Jokowi mengunjungi lokasi vaksinasi yang berada di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Presiden Jokowi Dodo mengunjungi lokasi vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Jumat pagi bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Presiden mengecek satu persatu perlaksanaan vaksinasi Tak hanya itu Presiden juga menyiapah para peserta vaksinasi Yang merupakan pengguna kapal laut dan kaum defable Dalam satu hari ada seribu dosis yang akan disuntikan Dan ditargetkan dalam satu minggu ke depan bisa tercapai 4.000 dosis Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat vaksinasi Sehingga kekebalan komunal bisa segera tercapai Bahwa aktivitas dan interaksi antara orang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Provinsi Jawa Tengah ini sangat-sangat tinggi Mulai dari aktivitas bongkar muat Kemudian pergerakan kapal Pergerakan penumpang Aktivitas petugas-petugas yang ada di Pelabuhan Semuanya sangat tinggi Oleh sebab itu pada siang hari ini kita melakukan Vaksinasi Sebanyak seribu orang Yang kita targetkan nanti Satu minggu ini 4.000 Dan kita harapkan Adanya percepatan vaksinasi ini Bisa melindungi para petugas Para pelan publik Para pekerja di Pelabuhan Tanjung Emas Dan kita harapkan segera Terjadi kekebalan komunal Herd immunity Dan kita berat semuanya Penyebaran COVID-19 bisa kita lambat Dan kita hilangkan Sementara itu dari data di website COVID-19.co.id Tercatat per 10 Juni 2021 lalu Sudah 19,211 juta orang Yang baru mengikuti vaksinasi dosis pertama Sedangkan mereka yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua Mencapai 11,488 juta Sedangkan untuk mencapai kekebalan komunal Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi Sebanyak 181,554 orang Restu Indah melaporkan